Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki bersama istri Ayu Chandra Marzuki meninjau pelaksanaan kegiatan posyandu di UPTD Puskesmas Kecamatan Penanggalan Kota Subulus Salam pada Senin 8 Mei 2023. Kegiatan itu dilakukan sebagai bagian dari penanganan stunting di kabupaten tersebut. Ahmad Marzuki mengatakan perlu komitmen bersama agar bisa menurunkan angka stunting sesuai dengan target di tahun 2023 yaitu sebesar 13,02 persen bisa tercapai. Ahmad Marzuki kemudian menyerahkan bantuan dari dana CSR Bank Aceh Syariah untuk pelaksanaan program stunting di wilayah kerja Puskesmas Penanggalan di Kecamatan Penanggalan. Ahmad Marzuki dan istri yang juga bunda PAUD Aceh kemudian ikut mengikuti serangkaian kegiatan posyandu. Ahmad Marzuki juga mengapresiasi kinerja para kader posyandu dan ia meminta agar para kader posyandu terus didampingi dan agar mereka tidak digonta-ganti. Di Subulus Salam, selain melakukan kegiatan penanganan stunting, Ahmad Marzuki juga melaksanakan penanda tanganan perjanjian pinjam pakai dan serah terima barang milik Aceh. Aset yang diserahkan adalah tanah dan bangunan kantor pengelola hutan Aceh yang sekarang digunakan sebagai tempat operasional kantor satuan polisi Pamong Praja dan wilayatul Hisbah Kota Subulus Salam.